Hai ya Halo guys kembali lagi kita berjumpa bersama saya Hamdan Sensei di channel saya Hamdan Sensei guys tak kembali lagi bermain game Jurassic World yep ya ini adalah minggu banyak banget event ya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya sedang banyak event-nya di minggu ini pada bracket turnamen ada fight boss ya dua kali fake boss dalam minggu ini sama juga nanti ada event community ya yang harus hedging telur nah tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin merekam itu semua ya karena berkata turnamennya juga hadiahnya bukan hadiah baru dan fake bossnya juga bukan fake boss baru sebelum-sebelumnya pernah ada fake bossnya jadi saya ingin memainkan yang class of Titan nya ya event sebulan sekali apanya class of Titan tuh nah kebetulan nih class of Titan kita hari ini berhadiah Gorgosaurus ya saya belum punya ya ini kalau turnamen battle saya udah sampai 2 meter length ya dia karena saya pengen merekam class of Titan jadi kita langsung aja menuju ke event class of Titan ini dia hadiahnya Gorgosaurus Gorgos Gorgo Power Ranger ya hadiahnya Gorgosaurus ini dia si Gorgosaurus dan saya menyisakan dua pertandingan untuk direkam seperti biasa dinosaurusnya belum bisa tentukan oke kita langsung mainkan saja ya musuh kita yang pertama itu Acrocantosaurus, Tarbosaurus, dan Acrocantosaurus lagi enak nih musuhnya semuanya karnifora tinggal fokus pakai MPB 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 yang mau saya pakai adalah ini dia nih ya yang pertama saya pakai Microposaurus kedua Apironosuchus dan ketiga Ostoposaurus Oke come on let's scale it down kita mainkan ya darah musuhnya pada sedikit kok jadi lumayan pakai dinosaurus yang darahnya serangannya 500 juga udah cukup oke waduh dia serang 700 ya kita tangkis dululah karena Microposaurus cuma 5500 darahnya akan bener di nyerang 2 sip masih dihitungnya simpan satu tangkis satu oke si Acro nyerang kita simpan empat dia nyerang lagi simpan empat ya oke eh serang empat simpan empat dia nangkis tiga ya guys oke yang akan dia lakukan dia nyerang-empat yang akan dia lakukan dia nyerang membuatnya bagus nggak ada pertahanan kita akan langsung hantam mereka ya habisin si Acrocantosaurus nya ya oke datang lagi si Tarbosaurus Tarbosaurus dia nggak nyerang saya curiga dia nyimpan empat-empatnya jadi saya takis cepat nah kan bener curigaan saja ada kenyataan kan masih belum nyerang guys saya yakin dia pasti narkis empat lagi kita simpan empat aja tuh kan bener saya nunggu dia nyerang aja santai dia harus nyerang empat jadi nggak ada pertahanan keras kepala juga si Tarbosaurus ini kapan dia mau nyerang nggak nyerang-nyerang juga dia kita tes satu ya guys nah begini semoga dia nyerang empat nah kan bener pancing dia nyerang empat oke kita habisin si Tarbosaurus rasain ceprot baik lagi Kak Krokantosaurus kiri nyerang tiga good langsung saja ya kita apa namanya menggunakan Ostaposaurus kita pakai serangan full force hantam mereka ceprot 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 ya dan saya nyerang victory asik asik joss asik asik joss asolole gimana sih lagunya ya oke kita menuju ke perlandingan berikutnya nih ini udah menang tadi melawan si trio carnivora lihat nih musuh berikutnya di class of Titan ini siapa ya siapa ya siapa ya oke wow 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 musuhnya variasi nih ya oke yang pertama kita harus pakai dinosaurus amphibie eodemorphodon lu musuhnya si eodemorphodon lah gitu eodemorphodon banyak juga itu aja saya pakai sinondagosaurus habis itu kita pakai herbivore guys kita pakai herbivore dengan tujuan untuk menghabisi si eodemorphodon ya eh kelebihan 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 banget kita pakai siapa ya iodemorphodon acentrosaurus antartopelta nah ini kita pakai siapa ya ini deh montok gak pahit montok oke habis itu baru kita pakai si carnivore carnivore nya kita pakai yang agak kuatan dikit ya kuat dan juga agak sedikit banyak darahnya ya spenorphodon sip sungguh tambahin kan ini buat jaga-jaga saya tangkis satu dulu guys saya takut dia tuker sama si eodemorphodon itu saya tempat-tempat eodemorphodon nyerang langsung mati saya kalau nyerang atas dia nggak nuker oke berikutnya ini satu ini satu nah kan bener dia nuker sip kita langsung simpan empat ya nah itu yang saya harapkan dinyerang tiga-tiganya jadi bisa langsung saya serang balik pakai si acmentosaurus oke hantam mereka sundul eh datang si warehouseaurus ya warehouse artinya gudang kalau warehouse artinya gudang namanya itu warehouseaurus begitu oke dia tuker ya jadi tani kolegris dia nggak nyerang kita coba serang ya kena dikit juga nggak apa-apa kasih wale-wale dikit tinggal 4.500 dia darahnya oke good dia nyerang empat-empatnya itu yang saya harapkan jelup nggak apa-apa eodemorphodon seharus mati masih ada spenokodon oke dia 600 buat dia serangannya satu dua tiga empat habis nah begini cekar good tani kolegris pun tum datang si warehouseaurus nih si gudang bagus ya bentuk itunya warehouseaurus kayak bunga begitu saya nggak tahu nih si warehouseaurus mau melakukan serangan seperti apa kita simpan begini aja ya tadi dia nyimpan empat seperti yang tadi tadi sebelumnya dia masih belum menyerang saya simpan begini ya tekan bener masih empat kayak tadi tunggu anda aja menyerang dia mumpung saya lagi ngumpulin lahan-lahan saya ngumpulin begini lagi ya nah bener kan dia empat lagi iya kapan dia mau nyerang ini nah dinyerang akhirnya good shot dan pembalasan dari spenakodon langsung full force hantam mereka iya lo tumbang kayaknya berat-berat gembul banget ya si warehouseaurus tumbangnya kayak balon gitu ngel gitu oke kita lihat ya sekarang hadiahnya si gorgosaurus seperti apa dia bentuknya ya ini suasana masih dalam kondisi habis capek juga dari aktivitas hari-hari saya sempat-sempetin main game buat ngerekam jadi suaranya mungkin agak sedikit letoy ya mohon mohon maaf dan mohon dimiliki guys oke kita lihat nih sekarang nih gorgosaurusnya kita buka ya bismillahirrahmanirrahim wih keren banget dapet langsung seribu guys boxnya aduh alhamdulillah alhamdulillah kita lihat nih sekarang penampakan gorgosaurusnya ini nanti saya hatching setelah beraketnya turnamen ini berakhir kan nanti hadainya kentrosaurus ya saya gak hatching kentrosaurus harus tapi gorgosaurus saya hatching sip oke saya masih di ranking 45 di dominator ya masih jauh lah buat kata kalah nah ini dia nih yang bisa kita claim dari class of titan ya sip oke alhamdulillah selesai penampakan class of titan kita kalau gitu guys saya pamit undur diri nih guys terima kasih buat kalian yang sudah menonton bukan terhibur mohon maaf atas segala kekurangan kita berjumpa lagi di lain kesempatan di channel yang sama channel hamdan sensei dan di gamenya masih game jurasi quord ya nanti mungkin suatu saat saya akan nambah game lagi yang lain jika sudah tepat waktunya oke begitu saya pagi oleh topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan lupa jangan lupa di like share komen dan subscribe guys oke oleh topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to